Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Romhaven Fun Channel yang membahas seputar bagaimana caranya kita mencari uang di internet ya teman-teman Di sini, di video kali ini saya akan membahas suatu situs mining cloud terbaru ya menghasilkan USDT ataupun TRE coin Jadi buat teman-teman semuanya, tolong simak video ini secara baik-baik agar kalian tuh mengerti bagaimana cara menghasilkan di website tersebut Dan buat teman-teman semuanya yang mau menghasilkan dengan cara tidak melakukan deposit Atau dibilang gratisan, kalian bisa melihat video yang saya upload kemarin Yaitu voucher penghasil crypto terbaik 2023 Di situ kalian bisa menghasilkan bitcoin ataupun yang lainnya Itu secara terus-menerus dengan hanya melakukan pengakleman saja Dan jadi langsung saja kita mereview website mining cloud terbaru ini Oke, di sini kita sudah berada di free USDT mine Di sini kita bisa menghasilkan TRX ataupun USDT ya teman-teman Caranya mudah sekali ya untuk kita main di sini ya Kita bisa lihat terlebih dahulu untuk meregister ataupun segala macamnya ya Nah, di sini pun kita bisa yang namanya itu menggunakan langsung alamat address kita ya teman-teman Nah, di sini kita klik aja get started seperti ini ya Sini kalian tinggal masukkan yang namanya itu alat address TRC kalian ya TRC20 USDT Kalian tinggal masukkan saja ke dalam situsnya Jadi kalau sudah langsung kalian itu start to mining saja Secara otomatis kalian itu sudah terdaftar ya teman-teman Oke, seperti inilah tampilan dashboard utama dari free USDT mine ya Di sini kalian itu menggunakan yang namanya itu wallet address dari voucher pay ya teman-teman Kalian boleh menggunakan voucher pay ataupun menggunakan terus wallet ya agar lebih aman Saran saya sih seperti itu ya teman-teman Nah, di sini ya kita akan mendapatkan yang namanya itu power itu sekitar 120 GHS itu secara cuma-cuma ya Kalau kalian itu mendaftar di sini Dan kita lihat ya teman-teman di sini saya sudah mendapatkan currency balance ya 0,04 ya Nah, di sini has power saya hanya sekitar 120 Dan disclaimer on saja ketika kalian itu ingin melakukan deposit Ataupun pengen berinvestasi di dalam suatu situs seperti ini Sekalian itu harus perhatikan segala resikonya ya teman-teman Di sini pun saya tidak ada melakukan pemaksaan untuk kalian mengikuti atau tidak tentang reviewan saya Karena di sini pun saya membagikan apa yang saya temukan di dunia internet ya teman-teman Jadi soal keputusan deposit itu ada di tangan kalian Karena segala bentuk segi resiko yang kalian alami ya kerugian Itu saya tidak bertanggung jawab atas itu semuanya ya teman-teman Ya, jadi pastikan kalian itu bisa bermain secara gratisan saja Nah, di sini kita bisa lihat ya caranya ya teman-teman Kalau kita lihat dari power yang mendapat gratisan Itu seharinya saya bisa mendapatkan itu sekitar 0,12 USDT ya teman-teman Dan per 5 hari itu saya bisa mendapatkan 0,6 Nah, di sini pun harga 120 GHS itu berapa sih ya Kalau kalian itu ingin melakukan invest atau penambahan speed ya teman-teman Di sini ada kalkulator profitnya ya teman-teman Kalian bisa melihatnya berapa-berapa harinya Untuk kalian itu bisa mendapatkan itu modal kalian kembali Karena kita sudah diberikan yang namanya itu sekitar 120 Coba kita anggap itu kita menambahkan 120 lagi Yaitu setara dengan 240 GHS Nah, 240 GHS ya teman-teman Dalam waktu 5 hari kita bisa mendapatkan itu pembalikan modal kita Karena kita kan berinvestinya itu sekitar 1 dolar Kalau seumpamanya itu Kalian itu bisa membalikan modal itu sebanyak 5 hari ya teman-teman Untuk membalikan semua total modal kalian Dan sisanya itu kalian itu bisa bermain secara profit ya Ya kalau kiranya kalian itu cocok untuk bermain di sini ya Kalian itu boleh melakukan deposit Jangan terlalu banyak ya Kalau di sini ya saya menyarankan Anda Ketika ingin melakukan deposit terhadap suatu mining cloud ya teman-teman Ya saran idealnya itu adalah 1 sampai paling maksimalnya itu adalah 10 dolar Itu udah paling besar sekali Kalau kalian itu melakukan suatu invest terhadap website-website seperti ini ya teman-teman Ya agar kalau seumpamanya sewaktu-waktu itu sekem Ataupun sewaktu-waktu situs ini tiba-tiba nggak ada Dan nggak bisa diakses lagi Kalian itu tidak mengalami kerugian yang cukup lumayan fatal ya teman-teman Jadi jangan sel kali-kali kalian itu melakukan deposit itu cukup lumayan sangat besar terhadap situs-situs seperti ini ya teman-teman Usahakan kalian itu menggunakan modal minim saja Agar kalian itu lebih percaya diri Atau ya nggak terlalu nyesek lah Kira-kiranya sumpamanya si website-nya ini menghilang secara tiba-tiba Dan di sini ya kalau kalian bisa lihat ya Untuk kita melakukan withdrawal-nya terlebih dahulu Sebentar kita lihat FIQ-nya ya Minimum untuk melakukan withdrawal-nya itu berapa ya teman-teman Nah di sini ya kita bisa lihat ya Kalau kita itu pengen melakukan withdrawal minimumnya itu sekitar 0,001 ya teman-teman Namun di sini coba saya melakukan yang namanya itu re-impest ya terlebih dahulu Kita coba ke dashboard lagi ya teman-teman Nah coba kita melakukan re-impest kita akan mendapatkan berapa sih Coba di sini kita melakukan re-impest ya Oh di sini ternyata bisa ya teman-teman Saya melakukan re-impest akan mendapatkan 4 GHS Nah di sini saya mendapatkan tambahan 4 GHS,55 ya teman-teman Dan di sini coba kita lihat ya untuk profit-nya kita bertambah sedikit ya teman-teman Jadi kalian tuh bisa melakukan re-impest aja terhadap situs website seperti ini ya Kiranya udah berapa belas kalian kalian re-impestkan Itu jauh lebih aman dibandingkan kalian melakukan deposit Tapi itu semua terserah kalian Kalian tuh boleh memilih apapun jalurnya Untuk melakukan permainan gratisan Ataupun melakukan deposit itu boleh-boleh saja ya teman-teman Karena semuanya itu ada di tangan kalian Dan di sini nanti kita akan bahas kembali ya Kiranya udah bisa melakukan withdrawal yang cukup lumayan ya Nanti kita akan coba melakukan withdrawal secara live ya teman-teman Dan di sini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah setia tetap menonton video saya dari awal sampai akhir video Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar setiap saya upload konten terbaru Kalian tuh dapat mengetahui perkembangan apa saja yang ada di channel youtube saya Dan sampai jumpa next pembahasan video selanjutnya Bye-bye